Suatu hari kakek ini cerita pada dua cucunya bahwa di desa ada seorang naksasa yang memakan manusia Cucunya yang cewek ini lari ketakutan Eh si kakek malah ketawa nih Keesokan harinya ketika cucu laki-laki dia ini keliling desa Dia melihat ada sebuah lubang nih di tembok Karena perasaran cowok ini pun memasuki lubang itu Dan akhirnya dia keluar nih dari batas tembok Di sana dia melihat ada sosok makhluk menyeramkan di balik pohon Tapi pas dibuka topengnya ternyata itu adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik Gadis kecil ini pun membawa anak laki-laki itu ke perkumpulannya guys Dia pun diberi makanan yang sangat banyak Tapi saat mau pulang dia bertemu dengan kakeknya nih Si kakek ini pun mau nembak gadis kecil itu Cucunya pun menghalanginya nih Tapi di luar dugaan si kakek berubah jadi raksasa guys Jadi selama ini yang diceritakan raksasa pemakan manusia itu adalah kakeknya sendiri Suatu hari ada bayi hijau nih yang terlantar Bapak ini dan anaknya jadi kasian Akhirnya mereka memberikan sosis kepada anak hijau itu Si bocil hijau ini seneng banget Terus ngikutin mereka sampai ke rumahnya Dia pun melihat keluarga itu sangat bahagia guys Dia jadi sedih nih karena gak punya keluarga Kesokan harinya si anak hijau ini mengajak anak itu untuk bermain layangan guys Tapi karena kasikan main nih Temennya itu gak sengaja kepleset terus jatuh ke dalam jurang Mukanya ditolongin si anak hijau itu malah ngebiarin temennya itu untuk jatuh Terus dia bilang nih ke orang tuanya Kalau temennya itu jatuh ke jurang Dia bilang udah berusaha nolong nih Padahal si anak hijau ini ngebiarin temennya itu jatuh guys Sejak saat itu si bocil hijau ini diangkat anak nih oleh orang tua temennya itu Tapi suatu hari anaknya ini datang guys dan masih selamat Lalu menceritakan semuanya Bocil hijau ini panik Dia pun mundur-mundur nih untuk kabur Eh malah jatuh ke dalam jurang Beruntung keluarga temennya ini nolong Anjing coklat ini tuh deket banget sama majikannya Saat terjadi perang anjing coklat ini kena tembak Semua tentara pun disuruh mundur nih Akan tetapi cowok ini sebagai majikannya malah ninggalin anjingnya gitu aja Karena ditinggalin gitu aja Para tentara musuh ini pun membawa anjing itu ke markasnya Di sana anjing coklat ini pun diobati dan dirawatnya Walaupun begitu si anjing ini kangen banget Dan pengen balik lagi ke majikannya yang lama Dua tahun kemudian majikannya ini kembali datang guys Tapi dia pun datang membawa pasukannya nih untuk melawan musuh Waktu musuh itu mau ditembak eh anjingnya ini malah ngebelain Tapi malah ditodong nih pake pistol Bahkan dia pun ngancem nih kalo anjing coklat ini bakal dibunuh Tapi dengan teganya anjing itu pun ditembak oleh pasukan majikannya yang dulu Akhirnya anjing ini pun mati bersama musuh yang telah menyelamatkan anjing tersebut Suatu hari cowok ini lagi nyobain mesin pembentuk tubuh Karena dia tuh mimpin nih punya badan ideal Tapi pas dicobain bukannya hidung mancung yang dia dapet Malah panjang kayak Pinocchio kayak gini Akhirnya dia pun cobain lagi nih Kali ini wajahnya berhasil sih jadi tampan Eh tapi pantatnya tuh jadi bohai geng Dia pun ga mau nyerah nih Akhirnya dia mengeluarkan semua uangnya untuk dimasukkan ke mesin tersebut Tiap dia cobain alatnya Semuanya sih berhasil Tapi ada saja nih satu bagian tubuh yang ga sempurna Selalu ada saja nih yang salah Sampai akhirnya dia pun kembali nih ke bentuk semulanya yang pendek Dia kesel banget nih karena badannya ga jadi-jadi Dan ini adalah uang koin yang terakhir yang dia punya Ternyata kesempatan terakhirnya dia berhasil nih guys Tapi pas mau dicep dia mau pencet tombol yet Dia malah bersih nih Yang ngebuat dia jadi salah pencet malah jadi nol Jadi balik lagi deh tuh ke bentuk semulanya Kesian banget ya Cowok ini ga sadar kalo dia makan nasi goreng Yang dibuat sama orang yang udah meninggal nih guys Sampai akhirnya ga jangan banget Jadi ceritanya cowok ini lapar nih di tengah malam Dia pun keluar naik motor untuk mencari warung makan yang masih buka Lama kemudian dia pun menemukan warung nasi goreng di pinggir jalan yang masih buka nih Dia pun langsung pesen nih satu porsi nasi goreng untuk dimakan Dan pas dicobain ternyata nasi goreng itu sangat enak guys Karena nasi gorengnya itu enak banget Akhirnya dia pun pesen satu bungkus lagi untuk dibawa kerumlah Tapi pas sampe di rumah dia jadi merinding nih Karena membaca berita di koran Ternyata bapak tukang nasi goreng yang tadi dia beli Itu sudah meninggal tiga hari yang lalu Seketika itu juga dia jadi panik nih Dia pun jadi penasaran nih Buat bungkusan nasi goreng yang tadi dia beli Ternyata isinya itu ulet dan belatung guys Ih ngeri banget ya Pas hari pertama masuk sekolah Cowok ini tuh udah dikerjain nih sama temen-temennya Pas dia buka tasnya ternyata di dalam tasnya itu ada ular nih guys Awalnya sih dia kaget ya Tapi dia malah makan semua isi perut ular itu Terus ular itu dia lilit-lilit nih Jadi ikat pinggang kayak gini Saat pelajaran dimulai cowok ini malah tidur guys Pak gurunya jadi marah dong Akhirnya pak guru ini pun melemparkan buku ke arah dia Tapi dia bisa nangkis nih Walaupun bukunya itu banyak banget Karena pak guru ini makin kesel Akhirnya dia pun melemparkan pensil-pensil ke arah cowok ini guys Tapi tetep aja nih masih bisa ditangkis Hebat banget Dan pas dia nengok ke sampingnya Ternyata pensil-pensil itu udah nancep nih di muka temennya ini Saat dia sedang jalan di luar nih sama temennya Ada yang iseng nih ngejatuhin kantong air yang sangat besar ke arah dia Tapi pas dia teriak kantong air itu langsung naik lagi nih Dan kenapa ada si orang nginjail ini Di sebuah lift ada seorang cowok yang minta dipencetin nomor lift nih Cowok ini minta dipencetin nomor 1 Eh si bapak ini malah nyuruh anaknya yang masih bayi jadi salah pencet kan tuh Malah nomor 8 Cowok ini pun bilang nih kalau anak bapak itu salah pencet Karena gak terima ditegur si bapak ini jadi marah guys Akhirnya dia pun mencet nih semua nomor yang ada di lift itu Lalu cewek ini jadi panik kan Udah bapaknya lagi emosi eh anaknya yang masih balita ini malah kebelet pipis guys Karena gak bisa keluar dan udah pasrah banget Akhirnya bapak itu pun pipisin anaknya di dalam lift nih Jadi ngebuat si cowok dan si cewek ini kebawaan pesing dong Dan gara-gara dipipisin liftnya jadi konslet dan error guys Mereka pun jadi panik nih Beruntung ada dua penjaga ini yang berhasil nyelamatin mereka untuk keluar dari lift Ternyata mereka berdua itu adalah bodyguard secewa ini Dan ternyata cowok baju kuning ini adalah anak sultan pemilik gedung perusahaan itu Sponbob yang hidup miskin tinggal berdua di sebuah gubuk bersama ibunya nih guys Suatu malam ibu Sponbob ini membuatkan mie kesukaan Sponbob nih Dengan teganya Sponbob ini gak mau makan dan malah dibuang guys Ibu Sponbob jadi sedih nih Ternyata Sponbob ini marah dan kesel sama ibunya Karena gak dikasih uang nih buat beli iphone terbaru Ibunya yang hanya punya selembar uang malah diambil nih sama Sponbob Lalu Sponbob pergi gitu aja guys ninggalin ibunya sendirian Besokan harinya Sponbob menggunakan uang itu untuk menterati temen-temennya dan membeli iphone terbaru Ketika Sponbob lagi asik foto-foto nih bareng temen-temennya Eh gak sengaja dia ketemu ibunya yang lagi mulungin sampah Sponbob pun diejek dong sama temen-temennya Bahkan ibunya Sponbob ini malah dilempar es krim kayak gini guys Karena sakit hati ibunya pun menangis dan langsung pulang Setelah di rumah lagi-lagi Sponbob ini minta dibelikan PS5 ke ibunya Tapi ibunya ini gak punya uang guys Akhirnya Sponbob pun ngamuk dan menjatuhkan kompor yang ada di rumah Setelah itu rumahnya jadi hangus terbakar nih guys Nah itulah azabnya raky durhaka Suatu hari ada seorang ibu dan anaknya yang datang ke sebuah supermarket Si anak pun kemudian mendekati pelayan kasir dan meminta sebuah coklat nih guys Tapi karena gak punya uang anak ini pun membayar coklat itu dengan mainan yang dia punya Satu persatu mainannya dia keluarin dan diberikan kepada si pelayan ini Tapi si pelayan ini malah diem aja guys Bahkan sampai dia pun memberikan gelang kesayangannya nih Sampai akhirnya pelayan itu pun luluh Lalu pelayan itu pun memberikan coklat yang dia inginkan Saat anak ini mau pergi dia dipanggil lagi nih sama si pelayan kasir Ternyata si pelayan kasir ini memberikan gelangnya lagi Ternyata nih guys Anak ini membeli coklat untuk ibunya yang sedang ulang tahun Si ibu pun jadi terharu nih melihat anaknya yang sangat menyayanginya Nah kalau kalian sayang gak nih sama ibu kalian? Kalau sayang coba buktikan like dan subscribe video ini ya guys